Hai para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan membahas sample question ujian TOEIC yang saya ambil dari buku TOEIC Examining Handbook. Nah, kali ini kita akan bahas contoh atau sample question untuk seksian 1, Listening, part pertama, Photographs, ujian TOEIC. So, without any further ado, let's get started. Alright, para intelektual muda, berikut adalah sample question untuk ujian TOEIC. Nah, untuk pemahaman lebih awal, ujian TOEIC ini memiliki 200 pertanyaan. Dari 200 pertanyaan, ada yang namanya ujian section listening yang akan kita bahas kali ini. Kemudian, untuk section listening ini, ada pula pembagiannya, yaitu part pertama, membahas atau soalnya berkaitan dengan photographs, atau ada gambar-gambar seperti ini. Kemudian, part keduanya akan ada nanti question and response. Jadi, ada pertanyaan, kemudian response yang tepat itu apa. Dan part ketiganya, itu berupa conversation, ada percakapan, dan nanti ada soal terkait dengan percakapan. Jadi, memorinya harus kuat. Dan yang part keempat adalah talks. Nah, talks seperti ini, apakah ada announcement, pengumuman begitu ya. Nanti, pengumuman itu. Juga ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan seseorang. Sebagai contoh ya, pengumuman. Tapi, tidak hanya pengumuman, kadang-kadang ada talks-nya berupa perkiraan cuaca, dan lain-lainnya. Oke, sekarang yang akan kita bahas cukup listening part pertama, yaitu photographs. Alright, kita bahas dulu. Part pertama atau photographs ini apa saja? Ini salah satu contoh petunjuknya atau direction-nya. For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your textbook. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then, find the numbers of the question on your answer seat and mark your answer. The statements will not be printed in your textbook, and will be spoken only one time. Oke, jadi perintahnya itu, di masing-masing part, nanti ada pertanyaan, kamu akan mendengarkan empat pernyataan terkait dengan gambar yang ada di textbook. Jadi, ada empat pernyataan, seperti apa? Ini dia, A, B, C, D. Kemudian, when you, ketika kamu mendengarkan pernyataan, kamu harus memilih satu pernyataan yang dianggap benar, menjawab atau mendeskripsikan gambar, begitu ya, describe. Kemudian, temukan jumlah pertanyaan, maksudnya, in your answer seat, di lembar jawaban kamu, dan tandai jawaban yang tepat. Nah, statement atau pernyataan A, B, C, D ini, pada kenyataannya tidak akan dituliskan seperti contoh ya, tidak akan diprinted di dalam textbook kita, tapi akan dilafalkan atau dispokenkan oleh penutur nantinya. Tapi hanya, ingat, only one time, sekali saja. Jadi, sebagai contoh, ini simulasi saja. Nanti ada gambar seperti ini, kemudian, you will see, kamu lihat gambar ini, dan pernyataan tadi yang dibilang A sampai D, pernyataan ini tidak ada di textbook kita. Kita hanya mendengar, misalnya, now listen to the four statements. Nah, kita dengarkan statement ini gambar, kemudian dia bilang, in the photograph, misalnya sebagai contoh ya, You will hear, atau you will listen, for example, A, they're leaving the room, B, they're turning on the machine, C, they're standing near the table, D, they're reading the newspaper. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, di dalam gambar ini, kita identifikasi apa yang sedang dilakukan oleh mereka di sini. Apakah mereka leaving the room, atau menghidupkan mesin, atau berdiri dekat table, meja, atau membaca newspaper. Lihat, tidak ada yang dibacanya di sini, tidak ada baca newspaper, kemudian tidak ada yang menghidupkan mesin, tidak ada yang meninggalkan ruangan, tapi yang ada di sini adalah mereka berdiri dekat meja. Nah, jadi kita hati-hati mengidentifikasi apa yang benar-benar terjadi di sini, dan terkait dengan statement dari empat. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka, they're standing near the table, merupakan deskripsi gambar yang tepat. Sehingga kita harus memilih C. Kenapa deskripsi yang tepat? Iya, yang lainnya tidak menggambarkan apa yang tergambar dari pictures ini. Nah, seperti itu ya, seperti itu penjelasannya. Sekarang kita lihat contoh lainnya deh. Nih, sampel question lainnya. Oke, saya kecilkan. Nah, begini. You will see, nah ini gambarnya. Kemudian pertanyaannya. Look at the picture mark number one in your test book. Nah, ini kira-kira seperti inilah direction ketika kita mulai mendengarkan soal listening untuk photograph ya. A. Ingat ya, pilihan ini tidak akan ada di dalam buku ujian kita. A. He's checking his watch. B. He's wearing a jacket. C. He's adjusting his tie. D. He's folding his clothes. Oke, sorry. Nah, dari gambar ini kira-kira mana yang tepat? Kalau yang A, dia sedang memeriksa jamnya. Tidak ada ya, matanya tidak melihat kejam. Tidak ada pula pegang-pegang jam. Yang B, dia memakai jacket. Nih. Yang C, dia sedang adjusting his tie. Mengatur dasinya. Enggak, tangannya malahan dilipat begini ya, bergenggaman ya. Yang D, dia sedang melipat pakaian. Tidak. Maka yang tepat adalah, he's wearing a jacket. Ini jacket kah? Bisa digambarkan ini jacket. Maka jawabannya tepat adalah B. Nah, ingat ini tidak ada ya. Oke, contoh kedua. Look at the picture mark number two in your test book. Nah, lihat gambar nomor dua. Hati-hati. She's speaking into a microphone. Apakah dia speaking? Tidak ya. She's putting on her glasses. Apakah ada glasses di sini? Putting on, meletakkan glasses. Ada gelaskah? Tidak. Atau apakah kacamata yang dimaksud kalau kamu tidak paham makna putting on? Ya, jadi putting on ini sama dengan memakai ya. Memakai kacamata. Kadang-kadang bisa terkecoh kita dengan glasses. Apakah gelas? Tapi tidak ada kacamata, tidak ada gelas juga ya. Oke. She's studying from a book. Tidak ada buku di sini. Yang D, she's using a microscope. Dia sedang menggunakan mikroskop. Maka jawabannya tepat D. Ya, kalau ada tulisan kayak gini, gampang ya carinya. Tapi ketika listening, we need to concentrate. Kita harus hati-hati dan harus konsentrasi penuh. Karena pilihan ini benar-benar kadang-kadang pronunciation-nya itu mengecoh kita. Dan kalau kita tidak konsentrasi, bisa tidak menemukan jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, untuk part kedua di listening, itu ada questions and response. Tapi nanti kita bahas di video berikutnya. Bye-bye.